Terima kasih Begini ya, kita baru bicara mengenai tentara dan politik dalam hubungannya dengan masyarakat, itu setelah reformasi. Karena sebelumnya wilayah itu tidak bisa dibicarakan. Dwi fungsi dulu? Itu tidak bisa dibicarakan. Itu barang yang sudah jadi, you take it. If you refuse it, you will be in trouble. Itu sebabnya buku saya, tesis doktor saya mengenai hubungan sipil-militer di Indonesia, saya selesaikan di Ohio State University, itu pada tahun 1985-1986 saya balik, itu tidak bisa terbit. Alhamdulillah, bocor itu dokumen terbit di Singapura, malah menguntungkan kan, karena beredar ke seluruh dunia. Karena itu harga mati. Bukan Anda bocorkan sendiri kan Prof? Ada orang yang baca dan diberikan ke penerbit. Dan penerbit tertarik. Tapi di era itu kan kita tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk hal-hal seperti itu. Oke? Nah jadi nggak ada. Dan juga tidak ada politisi yang mau menggoda tentara, mereka nggak ada apa-apa kok. Saya selalu mengatakan, Golkar itu tugasnya menduduki kursi-kursi Parlemen dan MPR untuk melegalisasi, melegitimasi pemerintah yang ada. Oke? Prof, saya... Jadi tunggu dulu, saya belum selesai menjawab Anda. Jadi nggak ada cerita seperti sekarang, partai-partai rebutan jenderal. Nah itu dia. Nggak ada itu. Nggak ada. Karena zaman itu sistem tidak memungkinkan. Sama sekali tidak boleh malah gitu kan? Tadi kalau melakukan itu. Iya, ada sistemnya. Akibatnya itu tidak harus dikatakan tidak boleh. Itu byproduct dari sebuah sistem. Iya. Tapi terkait dengan statement Anda Prof tadi. Kalau masih tentara aktif, pasti ada aturan main. Iya, iya, iya. Nah sekarang kan yang lagi rame ini kan purna wirawan. Iya. Itu bisa merefleksikan kondisi. Saya tidak tahu apakah memang di dalam tubuh tentara sendiri itu masih seperti itu. Harus nunggu purna wirawan. Atau sebenarnya juga bisa ditercermin dari purna wirawan itu. Ada kejadian menarik yang saya alami. Ketika undang-undang TNI dibuat tahun 2004 apa? 2004. 2004. Saya salah seorang narasumber. Dan bolak-balik ke DPR. Saya mengingatkan DPR sebagai pembuat undang-undang agar ada fasal yang mengatur berapa lama seorang perwira, general atau kolonel, admiral, lasuamana atau marskal, berapa lama setelah pensiun baru boleh masuk public office. Tidak boleh begitu hari ini pensiun, besok masuk politik. Sebab itu akan merepotkan tentara. Sob mereka yang punya ambisi ketika menjelang dia pensiun, dia sudah main mata dengan politikus. Dan politikusnya sudah lihat tanggal berapa dia pensiun. Mulai digoda-goda. Nah itu yang harus kita atur. Jadi saya tadi ada diskusi di DPD, ada anggota DPR. Saya bilang tugas kalian mengatur supaya tidak tiap 5 tahun kita ribut begini. Bikin aturan berapa lama seorang perwira TNI pensiun baru boleh masuk public office. Atau bikin partai politik malah ya? Iya, pokoknya dia harus pensiun sekian tahun. Idealnya berapa tahun Prof? Israel itu 2 tahun. 2 tahun. Tapi kalau militer kan beda sama sipil. Seberapa lamapun dia pensiun dari dunia militer, itu kan masih ada ikatan atau bonding yang cukup kuat. Di tentara modern, once you retire, your subordinate will not follow you. Ini tadi saya jelaskan. Ini tentara modern ya Prof ya? Iya, dan mereka ini, Pak Fuad, ini tentara modern. Dia kan jadi tentara dibikinkan sekolah. Iya. Dia tamat dikasih anak buah supaya dia pimpin. Pakaian dikasih, senjata dikasih. Angkatan 45, dia cari sendiri anak buahnya. Iya. Dia cari sendiri bedil. Iya. Dia cari sendiri logistik. Akibatnya apa? Ada pattern client relation antara sang general dengan anak buah. Iya. Jadi setelah dia pensiun, tetap saja kumpul. Iya. Saya kasih Anda contoh, Almarhum Pak Mitro, Pangkop Kam Tip. Iya, Pak Sumitri. Ketika dia pensiun, dia nggak mau jadi duta besar, dia buka perusahaan dagang, kantornya di Kemang. Saya sering datang ngobrol dengan Pak Mitro, itu anak buahnya, pegawainya itu semua bekas tentara. Anak buah dia waktu bergeril ya. Oke, artinya, General Fuad, kalau misalnya tentara nasional Indonesia kita sekarang adalah tentara modern, seperti Seben Prof. Salim tadi. Tentara pejuang yang profesional. Tentara pejuang yang profesional. Saya singkat menjadi tentara modern. Era-nya juga sudah beda. Kita harus mengukur soliditas TNI kita sekarang ini di tengah hidup piku kondisi politisi yang tarik kiri, tarik kanan. Saya jadi takut begini, Pak Fuad, Anda itu lebih lelah untuk bersikap siap karena ditarik kiri, tarik kanan sama politisi, sampai akhirnya tugas utama untuk menjaga pertahanan keamanan kita jadi terganggu. Saya kira mungkin keliru pandangannya ya. Jadi tentara itu nggak akan pernah ditarik siapa-siapa. Kita punya perintah yang jelas dari Pani Mataini, yang tertinggi ya. Kengkataan masuk kepala staf pangkatan. Tidak satu pun yang bisa mempengaruhi tentara. Nah, kecuali kalau mungkin ada satu dua orang yang mungkin akan terpengaruh, saya kira wajar-wajar ya Pak Salim ya. Dari sekian ratus ribu manusia, mungkin ada satu dua yang balelo itu wajar. Tapi untuk itu kita juga sudah siapkan sanksi untuk mereka. Kita punya namanya Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. Tinggal kita lihat pasal apa yang mereka langgar, pasti akan dihukum. Jadi tidak akan pernah kita tunduk kepada mantan tentara, sementara kita punya atasan langsung. Yang berhak menghukum, kita namanya itu ankum. Itu bukan telepon dari Mabes TNI kan, Prof? Enggak. Bosnya ada di sini. Begini, yang saya mau katakan kepada Pak Fuad dan kepada kita semua, supaya tidak sibuk mengurusi itu dengan undang-undang. Apa namanya tadi? Hukum apa tadi? Hukum disiplin Tentara. Lebih bagus kita bikin satu pasal yang mengatur supaya jangan ada seorang tentara menjelang pensiun, mulai memperlihatkan gimi-gimi yang menarik supaya direkrut oleh partai. Artinya dia menggunakan kedudukannya sebagai tentara untuk masuk partai. Dan ini juga akan mengajari sipil, ini mendidik tentara dan sipil, supaya jangan menarik-narik tentara. Karena you perlu dua tahun. By that time belum tentu dia masih populer. Jadi ini juga nanti kita akan mendapatkan mantan tentara yang bisa mempunyai popularitas baru, bukan karena dia tentara. Jadi kan gini Pak, saya tapah sedikit Pak ya. Jadi yang membutuhkan tentara ini kan orang sipil, saya lihat ini. Sementara yang membuat undang-undangnya orang sipil juga. Apakah undang-undangnya akan muncul kan gitu. Berarti sipilnya nggak percaya diri dong. Tapi Pak Fad, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, seberapa lamapun seorang perwira itu sudah pensiun, tidak aktif lagi dari dunia kementerian, ini kan ada orang-orang yang jadi pengikut, pendukung, loyalisnya. Ini kan juga berpengaruh ketika ditempatkan mantan jenderal ini, pura-pura ini di sebuah ruang politik tertentu gitu. Bagaimana mencikapi soal ini? Karena kita tentara loyalitasnya ke atas, kesatuan, ke institusi. Jadi pernah saya sampaikan juga itu. Tentara itu lebih loyal terhadap organisasinya daripada terhadap orang tuanya. Orang tua dilaporkan orang tuamu sakit keras, besok kemungkinan meninggal. Tapi kita harus melaksanakan tugas dari ini. Maka kita tinggalkan itu. Yang meninggal kita doakan, kita tetap lakukan tugas. Itu tentara apalagi kalau cuma mantan-mantan gitu. Seberapa ini? Nggak ada pengaruh sih. Itu sudah terbukti. Kebetulan kakek saya juga tentara. Kita break dulu, kita lakukan setelah. Yang berikut ini. Pemisah kami segera kembali setelah lagi tetap bersama kami.